Adik terpidana kasus Vina Cirebon, Renaldi alias Aldi terancam akan dipolisikan Aris Papua dan istrinya. Aris Papua adalah polisi yang disebut-sebut Aldi sebagai penganiaya para terpidana kasus Vina Cirebon saat proses penyidikan di Polres Cirebon kota pada 2016 silam. Dikatakan sebelumnya, Aldi mengakuta gentar meski menyebut nama polisi yang pernah menyiksa dia dan para terpidana kasus Vina Cirebon. Hal itu beralasan karena posisinya saat ini sudah bebas, bukan tahanan yang diborgol seperti dulu. Dikatakan Aldi, kalau dulu dia dipukuli tidak melawan karena diborgol, saat ini dia tidak akan tinggal diam. Aldi pun siap jika harus diadu di ring tinju dengan polisi-polisi itu. Aldi mengungkap di persidangan itu dia tidak bisa menahan air mata karena rasa sakit yang dirasaka itu tidak bisa dilupakan. Bahkan sampai satu bulan setelah penyiksaan di Polres Cirebon kota, dia baru bisa berjalan. Aldi mengungkap ingin sekali berkumpul kembali bersama Eka Sandi dan keluarganya. Dia berharap sang kakak, Eka Sandi dan enam terpidana lain yang masih dipenjara bisa segera mendapat keadilan dan dibebaskan. Dia pun mengucap terima kasih kepada pengacara dan masyarakat Indonesia dan mendukung dan mengawal kasus ini. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!